Saya kasih gambaran, apabila kalian ditawarkan, antum ditawarkan ya, apalagi yang Joko-Joko belum kawin. Ada satu perempuan gadis muda, cantik, luar biasa, punya satu sifat, setia. Satu lagi perempuan tua, jelek, punya satu sifat, apa itu? Dia pasti akan selingkuh daripada kita. Sebagai orang sehat, sambian pilih yang mana? Yang muda, yang cantik, yang seti. Kalau milih yang tua, dan pasti selingkuh, itu namanya orang gila. Jadi gambarnya seperti ini, akhiratnya dunia ini, seperti perempuan sudah tua. Kalau kita mau melamar perempuan ini, kalau tidak kita meninggalkan perempuan ini, perempuan ini pasti meninggalkan kita, kita pasti tidak akan selama-lamanya dengan perempuan ini. Dan hakikat dunia itu ditampakkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Israq dan Me'rad yang sekarang kita bulan ada di dalamnya, di bulan Israq dan Me'rad, bulan Recep ini, ketika Rasulullah dipanggil dengan perempuan tua, dengan hiasan yang sangat indah sekali. Ya Muhammad, ya Muhammad, tidak menoleh sama sekali Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, siapa itu Jibril perempuan yang memanggil saya? Itu dunia. Dan sudah begitu hakikatnya, dia sudah tua katanya. Seandainya kau menerima panggilannya, niscaya umatmu akan tenggelam di dalam dunia semuanya katanya. Ini sudah tua, dan pasti selingkuh, maksudnya kita tidak akan selama-lama saja. Dia pasti meninggalkan kita dunia ini. Tidak ada orang mati, dikubur sama dunianya, ikut ke bawah sampai ke akhir, tidak ada. Ini mudah, seger, dan pasti akan selama-lamanya dengan kita. Akhirat ini selama-lamanya dengan kita. Kok kita ini bingung mau melamar dunia, tetapi kita ini tidak mau ngelirik sama sekali, sama perempuan cantik muda yang selama-lamanya ini. Ini akalnya kemana? Sehat, Sambian. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama ni'mat sehat dan ni'mat taufik dari Allah SWT sehingga pada waktu yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, dan pada tempat yang mulia ini, kita kembali dikumpulkan untuk lebih mendalami ilmu sebagai bekal kita untuk mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan ombak dan badai ini. Tujuannya adalah supaya kita selamat mencapai pulau idaman kita, yaitu surganya Allah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah, limpahkan kepada imam dunia akhirat kita, Rasulullah SAW. Yang semoga harapannya kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, kita menjadi makmum terbaik karena kita mempunyai imam terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Karena seseorang yang berjamaah itu tidak sah kecuali dia mengetahui gerakan imamnya. Kalau sampian ingin menjadi umat yang sempurna, maka rutinlah, giatlah dalam belajar tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pada bulan yang mulia ini, yang mana kita kenal dengan bulan rejab, alangkah baiknya kita ini belajar tentang hal-hal yang membuat kita ini selalu ingin kembali dan bertobat kepada Allah SWT. Karena tidaklah seseorang menghiasi hatinya dengan sifat yang namanya takut, itu merupakan tanda paling nyata bahwa iman sudah berada di dalam hatinya. Kita tarik balik dalam mafumukholapahnya dalam artian seseorang yang tidak mempunyai rasa takut sama sekali dalam hatinya kepada Allah, itu pertanda kalau masih belum ada iman di dalam hati-hatinya. Jadi berbahagialah ketika kita ini mau berbuat dosa, masih berpikir, takut, apa. Berarti iman sudah ada dalam hatinya. Namun sebaliknya ketika kita tidak berpikir sama sekali ketika hendak bermaksiat, ketika hendak makan makanan yang haram, itu tanda paling besar bahwa belum ada iman di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu, ya, ada majlis-majlis yang di dalam majlis tersebut mengajarkan kita tentang rojak. Rojak itu mengharap kepada Allah SWT. Ada majlis-majlis yang di sana membuat kita takut kepada Allah SWT. Pernah ada seorang bertanya kepada Imam Hassan al-Basri r.a. Imam besar. Ya, Sayyidina Hassan. Belajar dari banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Tanya, Ya, Abu Sa'id, Kaifanas na'ubimujalasatil kaum saja masuk surga-masuk surga. Dijawab oleh beliau, Inna ka wallahi, Ya, In tashab kauman yukhawifunaka hatta tudrika amna khairun laka min antashaba akwaman yu amminunaka hatta talhakokal makhawif. Kalian, kalau berteman dengan sebuah kaum, lalu kaum itu dalam majlis tersebut menakut-nakuti kalian, sehingga kalian takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut itulah kalian akan merasakan keamanan kelak pada hari kiamat. Itu jauh lebih baik daripada kalian duduk kepada suatu kaum, memberikan harapan-harapan sehingga kalian merasa aman yang berbuah kelak kalian akan takut pada hari kiamat. Karena orang kalau merasa aman dia akan santai. Ya, ibadahnya santai, berbuat maksiat santai, aman sudah. aman. Faham ya? Karena apa? Karena Rasul, seperti sabda Rasulullah, Allah tidak pernah mengumpulkan dua keamanan dan dua ketakutan di dalam satu hati manusia. Siapa orang yang dahulu ketika hidup di dunia, dia itu mempunyai sifat takut kepada Allah, maka sudah janjinya Allah akan diberikan keamanan kelak pada hari kiamat. namun sebaliknya, siapa orang yang tidak mempunyai takut ketika hidup di atas muka bumi, maka dia akan menemui ya, ketakutan demi ketakutan yang akan dia hadapi kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu, katanya Imam Abi Said, Sayyidina Hasan al-Basri, kalau kamu duduk dengan sebuah kaum menakut-nakutimu sampai kamu takut kepada Allah dan hari kiamat, sehingga kamu mendapatkan keamanan kelak pada hari kiamat, itu jauh lebih baik daripada kamu duduk dengan sebuah kaum memberikan harapan demi harapan kepadamu sehingga kau merasa aman berbuah takut kelak pada hari kiamat, kata beliau. Ya, jadi seperti ini, maka seseorang yang masih hidup di atas muka bumi ini, terutama usia-usia masih muda, ya, yang badannya masih diberikan kesehatan, kekuatan, dia itu mendahulukan rasa takut itu jauh lebih baik daripada pengharapannya kepada Allah. Tetapi bagi orang yang sudah sakit, yang sakit itu bisa membawa meninggal dunia, dia itu lebih mendahulukan pengharapan kepada Allah itu jauh lebih baik daripada dia mendahulukan sifat takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bisa menggabungkan diara takut dan harapan itu jauh lebih baik, tapi jarang. Kenapa kok dia mendahulukan takut ketika masa muda? Karena rasa takut itulah nanti yang akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ini. Karena tidaklah seseorang itu menghinakan dirinya kecuali ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya tidaklah seseorang itu memuliakan dirinya seperti ketika seperti dia sedang berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa ditawar sudah. Terkadang orang merasa pintar ketika bisa menipu saudaranya. Merasa aman ketika bermaksia tidak ada mata yang melihatnya. Demi Allah syutingan itu akan ditampakkan kelak pada hari kiamat. Ketika semua mata memandang kepada apa yang kita lakukan. Ketika manusia mengira kalau kita adalah gorongan orang-orang yang soleh yang baik di mata mereka semua ternyata ketika ditampakkan videonya begini perbuatan kita mereka akan kecewa dengan kita semuanya. Biarkan manusia yang tidak mempunyai nilai di mata kita. Lah gimana dengan orang tua kita? Gimana dengan anak-anak kita yang melihat tuh kayak gini tuh bapak saya? Hancurnya hati mereka kira-kira seperti apa? Lebih daripada itu bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW? Ini harus kita pikirkan. Tidak ada orang yang bisa menipu orang. Hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Karena dia yang akan merasakan hasil daripada maksiat yang dia lakukan kelak pada hari kiamat tidak ada yang tertipu. Tidak ada orang bisa menipu orang. Tidak ada. Ya di dunia tertipu. Uangnya diambil dan lain sebagainya. Mungkin di akhirat. Siapa yang merahkan hasilnya? Ya yang menipu. Ya yang bermaksiat. Jadi jangan merasa hebat kalau kita bermaksiat lalu kita tidak ada yang melihat. Tidak ada. Itu hanya pikiran orang yang tidak mempunyai iman. Iya. kita ini justru ketika ditipu di dunia ini kalau sampean punya pemikiran panjang ke akhirat bersyukur. Lih kenapa? Ada yang mau mengambil dosa-dosa kita nanti pada hari kiamat. Kita ini berat mikul dosa ini berat. Kalau ada yang mau mengambil Alhamdulillah. Kalau ada yang mau menerima dosa kita seneng seharusnya. kita tidak kuat mikul dosa kita sendiri. Kalau ada yang mendolimi kita biarkan saja. Toh dia yang menanggung nanti. Toh kehidupan ini cuma sebentar. Toh kita mempunyai hakim yang maha melihat yaitu Allah subhanahu Faham ya? La ilahilallah Muhammad Rasulullah ya? Sajidina Wahab bin Wirid beliau berkatakan Isa alaihi salatu wassalam ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'ir al-anbiya wal-mursalim ya? wa salama yakul hubbul firdos wa husyatu jahannam yurithani sobr anil ma'siyah wa yub'idanil abad minalladzati dunya wa sahawatiha wa ma'asiha Allah itu memberikan tawaran kepada kita dibilang ala inna sil'atollohil gholiyah hadiah yang Allah tawarkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh ini mahal kata kajian nabi ala inna sil'atollohil jannah surko paham surga sampean sampean bandingkan sama apa surga ini sampean pikir surga ini seperti apa nikmat makanan gampang kalau itu tidak seperti itu surga ini maka demi Allah dengarkan ini ya seandainya orang kafir orang munafik orang fasik orang ahli ma'asyat ditampakkan sama Allah satu menit pemandangan surga yang ada di surga nanti satu menit saja niscaya semua mereka akan berkata demi Allah seandainya semua uang saya dan nyawa saya saya korbankan untuk masuk ke tempat ini itu semua harga yang murah tapi orang tidak tahu harganya surga sehingga lebih memilih dunia daripada surganya seandainya ditampakkan satu menit saja dibuka surga manusia bisa melihat demi Allah orang kafir orang munafik orang fasik orang ahli ma'asyat akan berkata seandainya semua uang saya dan nyawa saya saya korbankan untuk masuk ke tempat ini itu murah harganya cuma orang tidak tahu harganya surga mas sambil pikir seperti apa surga itu ini yang membuat yang menciptakan alam semesta yang tahu keindahan yang hakiki bukan seperti kita makanya ketika Rasulullah memberikan pemandangan surga tidak pernah dilihat sama mata keindahannya tidak pernah didengar dengan telinga keindahannya bahkan belum pernah terlintas di hati manusia kata Rasulullah silahkan anda berhayal tentang kenikmatan surga seindah apapun yang kalian hayalkan kata Rasul demi Allah surga lebih indah daripada itu semua atau bagaimana seandainya kita ditampakkan oleh Allah satu menit sejak pemandangan menerakai katanya Rasulullah seandainya orang-orang yang paling enak di dunia ini misalkan hidupnya orang paling kaya tidak pernah sakit uang sampai lebih-lebih semua dunia bisa dia beli nyemplung sedetik saja ke neraka katanya Rasulullah dia akan berkata jumi Allah tidak ada kenikmatan yang pernah saya rasakan ketika di dunia neraka sambian pikir seperti apa neraka yang paling rendah adabnya itu membuat masa otak orang yang memasukinya bagaimana dengan orang yang nyemplung ke dalamnya kira-kira seperti apa loh ini bukan ancaman sekedar ancaman ini yang mengancam yang menciptakan kita ini yang mengancam orang yang tidak pernah berdusta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sambian tidak takut mau takut sama siapa sambian sama siapa tentara polisi pejabat ini Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menakutkan kita yang menakut kita seseorang yang demi Allah belum pernah berdusta dalam hidupnya yang semua perkataannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala seandainya satu menit saja pemandangan api neraka ini sejaya kita akan duduk di pojuan musola setiap malam menangisi dosa-dosa kita tapi sampai detik ini kita bahkan mungkin ada dari kita yang belum pernah menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukan karena banyak orang berpikiran kalau meninggal dunia selesai sudah ya sudah selesai dikubur gitu saja selesai tidak selesai panjang urusannya itu banyak dari orang-orang tidak mengerti agama ini ya Allah seandainya mati saja sudah tidak kuat mikir utang sampean pikir kalau sampean meninggal punya utang aman gitu dikuburannya terlalu banyak masalah minta mati sampean pikir mati itu selesai urusannya itu perkataan orang yang tidak yakin bahwa seseorang mu'min itu berpindah dari alam dunia ke alam barzah akan ada pertanyaan ada kenikmatan ada adab di dalamnya nanti itu tempat pertama dari tempat-tempat akhirat yang sudah Allah siapkan untuk kita semuanya kenapa karena cinta kepada Firdos dan takut kepada Jahannam itu bisa mewariskan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu atau kita sebagai manusia manusiawi dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita dan dengan setan yang selalu berbisik di telengah kita kita ini kepingin maksiat itu manusia dan manusiawi kalau ada orang yang tidak kepingin maksiat sama sekali malaikat namanya bukan manusia cuma dibalik gangguan hawa nafsu dan setan kita sabar untuk tidak mendengarkannya walaupun itu berat iya kita sabari yang namanya sabar itu berat sabar itu bukan hanya ketika datang musibat tetapi untuk tidak bermaksiat itu butuh sabar karena badan kepingin hati berkeinginan tapi ditahan untuk apa untuk Allah sholat istiqaumah disini butuh sabar kalau kepinginnya santai di rumah duduk-duduk tenang kok jalan ke masjid ya butuh sabar 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 jalan kepingin sholat berjamaah juga kalau datang musibat kita perlu sabar untuk tidak bermaksiat kenapa takut sama neraka kenapa kepingin masuk surga kenapa kamu dapat bermaksiat takut sama neraka kepingin masuk surga orang-orang orang-orang sholat melihat dunia dengan pandangan yang berbeda dengan kita walau kita kan kepingin nyemplung tenggelam di dunia sampai katanya Allah kenapa al-hakum membuat kalian lupa apa memperbanyak harta lupa lupa akhirat lupa surga lupa neraka yang penting dapat uang kayak sudah tidak ada surga sama neraka lagi yang penting uang masuk kan seperti itu ya ya ini apalagi yang di pelabuhan ini mumpung depan pelabuhan semoga dengar orang-orang pelabuhan kalau sekarang mungkin tidak ada karena titit pakai anu sekarang online sekarang kalau dulu track 10 tulisannya 8 dulu 2 nya kemana itu tidak tahu sudah ya menda iya orang asa ini keluarga kapal kok dibilangi faham ya ini kemana ini wangnya terus ini kayak tidak ada bikin al-hakum membuat kalian lupa semua ini memperbanyak harta dan kalian akan terus seperti itu katanya Allah sampai kalian masuk kekuburan katanya Allah disana kalian akan ngerti katanya Allah disana kalian akan tahu katanya Allah subhanahu wa ta'ala sampai ditakuti seperti itu kita tidak takut saya kasih gambaran apabila apabila ditawarkan antum ditawarkannya apalagi yang joko-joko belum kawin ada satu perempuan gadis muda cantik luar biasa punya satu sifat setia satu 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 perempuan tua jelek punya satu sifat apa itu dia pasti akan selingkuh daripada kita sebagai orang sehat sambian pilih yang mana yang muda yang cantik yang seti kalau milih yang tua dan pasti selingkuh itu namanya orang gila paham maksud saya jadi gambarnya seperti ini akhiratnya dunia ini seperti perempuan sudah tua kalau kita mau melamar perempuan ini kalau tidak kita meninggalkan perempuan ini perempuan ini pasti meninggalkan kita kita pasti tidak akan selama-lamanya dengan perempuan ini dan hakikat dunia itu ditampakkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika Isra dan Me'rod yang sekarang kita bulan ada di dalamnya di bulan Isra dan Me'rod bulan Recep ini ketika Rasulullah dipanggil dengan perempuan tua dengan hiasan yang sangat indah sekali ya Muhammad tidak menolai sama sekali Rasulullah ditanya sama Rasulullah siapa itu Jibril perempuan yang memanggil saya itu dunia dan sudah begitu hakikatnya dia sudah tua seandainya kau menerima panggilannya nisya umatmu akan tenggelam di dalam dunia semuanya katanya ini sudah tua dan pasti selingkuh maksudnya kita tidak akan selama-lama dia pasti ninggalkan kita dunia ini tidak ada orang mati dikubur sama dunianya ikut ke bawah sampai ke akhir tidak ada ini mudah seger dan pasti akan selama-lamanya dengan kita akhirat ini selama-lamanya dengan kita kok kita ini bingung mau melamar dunia tetapi kita ini tidak mau ngelirik sama sekali sama perempuan cantik muda yang selama-lamanya ini akalnya kemana sehat sampean waras kita itu masuk di akhirat nanti tidak ada umur kita selalu muda disana waktu yang Allah berikan ini hanya untuk penduduk bumi biar sampean tau di atas langit tidak ada waktu maksudnya Habib ya supaya ada regenerasi jadi Allah itu memberikan umur yang terbatas cuma untuk melihat ini cocok masuk surga peneraka yang mau tenggelam dunia silahkan tenggelam yang mau sibuk dengan akhirat silahkan sibuk karena semua akan merasakan hasilnya semuanya ya bagikan pohon kehidupan dunia katanya Allah subhanahu bagikan pohon lihat daunnya ketika sudah mulai menguning dia siap untuk rontok diganti dengan daun yang baru sudah itu hukumnya makanya antum ini saya ingatkan yang rambutnya sudah putih-putih usianya 40 tahun lebih ini itu sudah tanda daunnya sudah mulai berubah sudah nah jangan mantok-mantok temenanan ini sungguhan ini walaupun antum pakai cet hijau daun itu tetap tidak bisa berbohong kalau rantingnya akan patah sebentar lagi sama manusia yang tidak mau banan di semiri hitam biar kaitan muda tetap usianya tidak akan berkurang dengan semirnya ngerti ya ini regenerasi ya walaupun ada yang daun hijau sudah rontok ada tidak menutup kemungkinan tapi pada umumnya kalau sudah masanya ya sudah warna daunnya itu berubah berarti sebentar lagi siap-siap untuk ron diganti dengan daun yang bah begitu orang tua kita pergi kita menggantikan sekarang kita yang akan pergi nanti generasi baru yang akan menggantikan kita semuanya dan begini cuma ceritanya dunia lalu di akhirat cuma ada balasan bagi yang berbuat baik dengan kebaikannya buruk-buruk ya itulah hasilnya silahkan pilih sendiri jangan dikira sampai lama-lamanya di dunia ini sampai lupa sama akhirat bingung sama dunia terus nah bagaimana cocok sama omongan saya masuk di akal ya masuk memang kadang-kadang perlu agak dianu ya dipemahamkan diberikan pemahaman sedikit selamat menikmati terima kasih terima kasih